Hai guys, Assalamualaikum Balik lagi di Youtube Channel Nana Amma Jinun Di video kali ini, aku bakal share Salah satu resep bolu karamel Dengan menggunakan 5 butir telur Dan dengan hasil yang super berserat Kenyal, legit, enak banget Nah, resep ini bisa kalian jadikan Sebagai ide jualan Atau buat cemilan bersama keluarga di rumah Kalau kalian penasaran dengan tutorialnya Tonton video ini sampai selesai Dan pastikan kalian sudah subscribe Langsung aja untuk ke bahan-bahannya Disini ada 375 gram gula pasir Dan gula pasir ini bakal aku panaskan seperti ini Jangan diaduk-aduk Biarkan sampai leleh dengan sendirinya Untuk memasak gula ini Gunakan teflon Dan pastikan api yang kalian gunakan Juga menggunakan api kecil ya Biar tidak gampang gosong Nah, setelah kurang lebih 2 menit atau 5 menitan Sudah leleh semua Untuk gulanya Kemudian bisa kita tambahkan Dengan 375 gram Air panas Dan kita tuangkan secara berkala Jangan terlalu banyak ya Dan aku harap kalian hati-hati Ketika menuangkan air panas ini Nah, aduk perlahan Sampai semua airnya masuk Setelah semua air masuk Kita bisa matikan kompornya Kemudian kita angin-anginkan Kita taruh terlebih dahulu Di wadah seperti ini Selanjutnya Untuk bahan adonan Di sini ada 5 butir telur utuh Pastikan telur yang kalian gunakan Masih fresh Terus tambahkan dengan SKM Sebanyak 2 saset Lalu kedua bahan ini Diaduk Menggunakan whisker Sampai semuanya Tercampur dengan merata Setelah sudah tercampur Dengan merata seperti ini Tambahkan dengan Tepung tapioca Sebanyak 125 gram Jangan lupa Untuk bahan-bahan bubuknya Harus diayak ya Biar tidak ada bahan yang bergerindil Kemudian Aduk Sampai tepung tapioca Tercampur Nah aduk perlahan Dan kita tambahkan Seluruh sisanya Dari tepung tapioca Nah secara bergantian Bisa kalian tambahkan Sedikit demi sedikit Untuk bahan cairnya Yang tadi sudah dimasak Yaitu bahan gula Untuk bahan gulanya ini Suhunya sudah turun ya Jadi hangat-hangat kuku Tidak masalah Dicampurkan aja Setelah tepung tapioca Kita masukkan Tepung terigunya Disini aku menggunakan Sekitiga biru Sebanyak 125 gram Nah aduk hingga perlahan Dan tepung ini juga Akan aku masukkan Sedikit demi sedikit Bahan cairnya Nah setelah diaduk Secara merata Seperti ini Kita bisa langsung Tambahkan bahan selanjutnya Yaitu ada 3 per 4 sendok teh Baking soda Dan 3 per 4 sendok teh Baking powder Jadi untuk takaran Baking soda Dan baking powder Ini sama ya Satu banding satu Nah setelah masuk Kita bisa masukkan Semua bahan gulanya Lalu aduk kembali Sampai merata Nah untuk yang terakhir Bisa langsung ditambahkan Dengan bahan cair Yaitu ada margarin Untuk margarinnya Sebanyak 125 gram Yang sudah dilelehkan Dan sudah dalam keadaan hangat Nah seperti ini Kemudian Aduk Hingga semua bahan ini Tercampur dengan merata Nah jika kalian Kepingin lebih harum Bisa ditambahkan Dengan sedikit Vanili bubuk Disini aku menggunakan Sebanyak satu saset Aduk kembali Nah setelah sekiranya Semua bahannya Sudah tercampur Dengan merata Bisa langsung Kita siapkan Dengan loyang Yang bakal digunakan Untuk loyang ini Aku menggunakan Ukuran kurang lebih 20 cm Dan sudah Aku olesin Dengan margarin Serta Tepung terigu Tipis-tipis Selanjutnya Masukkan semua adonan Jangan lupa Untuk disaring Terlebih dahulu ya Biar nanti Adonannya Benar-benar terhindar Dari adonan Yang bergerindil Nah udah selesai Tinggal kita oven Oven ini sebelumnya Sudah aku panaskan Selama 10 menit Kemudian Akan aku taruh Di rak yang Paling bawah Dan untuk suhunya Aku setting Di suhu 160 derajat Celcius Api bawah Saja Selama kurang lebih Satu jam Nah setelah Kurang lebih Satu jam Kita pindah Ke Rak yang kedua Atau rak yang tengah Selanjutnya Ovennya Disetting Di suhu 150 derajat Celcius Api atas Saja Selama kurang lebih 30 menit Nah setelah Kurang lebih 30 menit Adonannya Sudah Matang Merata Kemudian Bisa langsung Kita keluarkan Dari ovennya Nah untuk Tekstur Atasnya Ini Benar-benar Kering Jadi Untuk 30 menit Itu Kurang lebih Bisa Lebih cepat Atau Lebih lambat Sesuaikan Dengan Adonan Kalian Masing-masing Oke Ini sudah Selesai Tinggal Kita Diamkan Sampai Suhunya Turun Atau Sampai Dingin Baru Kita Iris- Iris Nah ini Sudah Aku Iris Jadi Pastikan Sebelum Diiris Harus Benar-benar Dingin Atau Sedikit Hangat Biar Teksturnya Ketika Diiris Tidak Rusak Oke Seperti Ini Hasilnya Jadi Sangat Kenyal Banget Berserat Sarang Sembutnya Sangat Kelihatan Banget Nah Coba Kita Sobek Atau Kita Tes Satu Aja Nah Untuk Hasilnya Seperti Ini Ketika Di Showback Dia Benar-benar Berserat Kenyal Baunya Juga Harum Dan Ini Sangat Recommended Banget Untuk Dijadikan Sebagai Dijualan Nah Jika Untuk Dijual Satu Loyang Ini Bisa Kalian Hargai Dengan Harga 60 Sampai 70 Rupiah Atau Bisa Kalian Sesuaikan Dengan Harga Bahan Dasar Di Daerah Masing-masing Nah Udah Ya Teman-teman Terima Kasih Sudah Menonton Video Aku Hari Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Mohon maaf Kalau Banyak Kesalahan Jangan Lupa Kalau Kalian Sudah Pernah Nyobain Resep-resep Yang Sudah Aku Share Jangan Lupa Untuk Tag Aku Di Instagram See you Next Video Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax